ii nuhun, makasih kapan du bonekanya nuhun haha, lelukas eh tapi btw kalo mau nanya disini juga gapapa sih nanti aku jawab eh iya, ininya dong apa namanya afanya yang ini, yang apa sih yang cewek kuncir 2 gitu, lucu ii makasih kayak duat gifnya makasih, makasih nuhun gimana sih, kok gak ada makasih kalian diskonya kemarin kenapa dikunci di luar oh itu tuh ternyata gak dikunci tau emang akunya aja yang panik tapi emang apa namanya panggirnya tuh kayak berat gitu, jadi akunya tuh udah kayak mikir itu dikunci tapi akhirnya dibukain sama cigre makasih karga lampu diskonya nuhun eh nabila nonton gak sih eh sumpah, iya aku mau ini kan mau apa mau jawab-jawab pertanyaan yang waktu itu pernah tunggu dulu aku cari dulu tungguin 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 eh btw gak apa-apa ya kalau showroom terakhirnya radio cigre baik gak baik banget makasih karambo itunya apa? ada rumahnya makasih ye 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 ini karambo orang sombong nih bercanda kamaida iya ada kamaida maitenshi makasih gurita-guritanya ayo kita sekarang mulai ke pertanyaan pertanyaannya tunggu dulu ya mana sih? iya bener ini aku sebenernya sambil rebahan gitu aku mau oh ini dulu deh tunggu aku cari dulu takut ada yang takut ada yang bahaya eh gak bercanda tunggu guys maaf ya kalau suara aku cempreng dan tidak radioable banget tungguin ada bunda juga hai hai bunda belum tidur aku mau oh ini nih ada yang nanya nih kenapa ini pertanyaan pertama ya kenapa kemarin pilih lagu say you no lap time pas konser karena karena aku suka lagu lap time terus aku juga apa kayak enak aja gak sih kayak oh my god remaja sedang berlari gitu terus aku suka koreonya sih kayak enak digerakin ya minum tumpah udah wadah bingo ijo podcast hai aku mau absen ah nomer eh mana sih oh apa sih pasti gak pada bisa lihat muka panik aku nomor 1 ada kak misgi halo kak misgi nomor 2 ada kak ipul halo kak ipul nomor 3 ada ogasan hai ogasan arigato bunganya lucu banget makasih ada nomor 4 ada kak horace alias kamoci hai eh belum aku buka kok itunya nomor ke 5 ada kak alfaira halo kak nomor ke 6 ada kajan halo kajan nomor ke 7 ada kak kucing black metal halo kak nomor ke 8 ada kak lukas halo kak lukas nomor ke 9 ada kak dipta eh kak dipta maaf ya kok jadi mellow kalau ini kak dipta ya nomor ke 10 ada kak arji hai yee nomor ke 11 ada kak arga nomor ke 12 ada kak sopian halo kak ayo kita ke ini mana sih ininya aduh ih mana sih oh oh ada kak ilham eh betul kak ilham keren banget sih di ininya apa di jidatnya ada haha ha bercanda mainnya hebat aku mau ini lagi ya mau jawab lagi apa nih mana sih oh apa sih mana-mana bentar-bentar aku lihat-lihat dulu gimana sih tungguin tungguin oh nih sejak kapan mana sih oh sejak kapan sinta mulai jadi panikan sebenernya aku tuh kayaknya udah panikan tuh dari dari lahir deh sejak masih di janin cuman kayaknya mulai mulai keliatannya tuh pas aku masuk jeket itu kayaknya aku semakin sadar bahwa aku tuh panik banget aku ngerasa ini aja aku sambil trem orang-orang ngomongnya udah gitu kan ada yang namanya acara MC itu tuh yang bikin makin panik gitu sebenernya di sekolah juga aku kan kalau apa kayak presentasi itu sebenernya udah sangat amat terlihat paniknya sih jadi bisa dibilang aku udah panik dari awal cuman dulu belum terlalu keliatan aja tungguin tungguin eh makasih siapa nih makasih diskonya makasih nuhun banyakin bicara sama orang lama-lama ilang iya ya kayaknya aku harus sering bersosialisasi tapi banyak juga yang panikan aku juga panikan orangnya berarti kita namanya panic squad tungguin percaya gak gue mirip fukasnya mana coba lihat tunggu aku mau jawab apa lagi oh nih apa nih mimpi kamu disini dititip ke siapa oh maksudnya mimpi disini ya kalau mimpi disini aku maunya aku yang jalanin lah kan mimpi ya gitu aku maunya kalau mimpi aku yang jalanin tapi aku nitip apa ya ya pokoknya mereka mereka ya guys jagain mereka karena mereka orang yang sangat hebat dan jadi mimpi ya gitu deh tungguin mana lagi ya Sinta Sinta suka rujak gak aku suka rujak tapi aku sukanya cuma makanin ininya apa jambu airnya ada kan air rujak jambu airnya kok gak ada suaranya gak takut oh ini mau punya adika ya tunggu dulu tunggu dulu ini aku mau liat ini dulu makasih tunggu aduh salah pencet oh my god kalian gak bisa liat aku keringet dingin mana tuh ih kok hilang tungguin tungguin oh ini makasih gifnya ugasan arigato makasih juga bunganya waktu foto agumas banget waktu terset online gitu ugasan kayak ada bunga gitu lucu banget arigato betulnya hasilnya belum ada ya hasil fotonya aku kan udah nulis-nulisin gitu tau btw arigato makasih ugasan eh kita lanjut lagi tunggu ih tunggu ininya ilang ah komennya ilang ada 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 deh kalau tusuk gitu tuh hasilnya berapa lama sih guys aku pengen tau deh penasaran nanti kalau misalnya udah ada hasilnya aku pengen liat ya mention aku thanks min hmm hmm tunggu tungguin oh nih ada yang nanya tuh ceritain dong sisi lain dari diri sinta yang gak banyak orang ketahui hmm apa ya aku tuh gak suka anak kecil sih aku gak suka aku gak suka banget sama anak kecil aku gak suka maksudnya tuh aku tuh gak suka sama anak kecil yang kayak hmm apa sih yang kayak aktif banget loh yang kayak berisik yang aduh gak suka gak suka gak bisa aku tuh suka anak kecil yang yang mendiem terus ya yang gak rewel itu masih bisa aku maafkan kadang kalau aduh bingung banget misalnya ya kan misalnya lagi ada anak kecil terus kayak kayak puel bisa banget gitu kayak ini anak kecil aku gak bisa oh mau punya adik kayak Nabila sama Marsha gak aku maunya jadiin mereka kayak kakak sih soalnya apa ya aku ngerasa mereka tuh kayak lebih dewasa aja dari aku gitu terus kayak apa ya pokoknya dari Nabila atau Marsha juga masing-masing memiliki kelebihan yang sangat amat dewasa gitu ya benar aku jadi adiknya mereka aja ada polisi takut eh BTW thanks ya yang udah pernah mention ini apa namanya yang pernah mention mobil polisi aku jadi tau dalamnya mantap ada kata loh gak lagi ya tungguin habis lulus mau ngapain habis lulus aku mau kuliah aja sih terus paling kedepannya aku sih mau aku kan pengen lagi ngembangin aja sih aku kan suka gambar jadi aku mau lebih rajin menggambar lagi agar supaya semakin bagus gambarnya oh iya kuliah jurusan apa aduk pinggung banget aku tuh pengen psikolog tapi aku juga pengen desainer gitu emang gak bisa gitu dua-duanya so ngegampangin banget ya tapi ya gitu deh aku pengen dua-duanya tapi enggak sih aku kayaknya lebih ke ini deh lebih ke desain aja aku kayak pengen sedang ada di fase dimana sedang suka menggambar lihatnya udah nonton rumah-umah aku belum sih malu banget aku panik banget tau gak sih aku lupa mencet bel awalnya itu kalau aku bener-bener lupanya lima jam itu bisa-bisa jadi rumah-umah terlama sejak keti untung Nabila tuh kodein tau di bawah thanks suara kambing ya guys suaraku geter tapi eh kalau pas MC tuh suaraku masih geter gak sih malu banget tungguin kenapa apa nih kenapa seneng jokes gelap sebenernya karena mungkin aku sejak dulu berada di lingkungan shitpost meme dan dark jokes fb ya jadi aku memang suka jokes jokes apakah tertarik ikutan dance cover gak sih aku lagi apa namanya apa belum gak gak lagi sedang tidak tertarik aku lagi pengen coba fokus ke gambar-gambar gitu sih makasih 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 gif-gifnya Kak Rambun makasih eh iya sayuran Noemi ya nanti ya kayaknya kayaknya saya lepas 11 Maret aja agar tidak copyright betulnya di rumah kenapa bisa-bisa aku gak mau aduh ya Allah gak gak jadi memang kalau panik semua jadi suka keceplosan 11 Maret kayak nama ini universitas si-si-si minumannya enak gak oh enak itu minuman umat-umat waktu itu bikinin aku tuh kayak apa sih kayak cola dan es batu gitu kayak dicampur sama yogurt gitu aku bisa rating itu 10 per 10 tungguin ayo scene desain grafis ya aku pengen desain grafis tapi aku pengen psikolog juga bingung mohon bimbingannya suhu ini ada yang komentar eh thanks kalau ini avanya lucu banget kayak kunci 2 gitu BTW nonton gak nih eh iya aku promosi deh jangan lupa nonton bisa nonton di CGV juga ya oke guys di FX Sudirman tau gak FX Sudirman ada di Sudirman coba guys kalian kasih jokes ini ke bapak kalian pasti tertawa ya kalian nonton gak sih sensor aku ditunggu ya kbc aku BTW gak tinggi pokoknya kbc aku paling bawah yang paling bawah berarti memang ya jadi aku gampang gak sih jadi tidak perlu menggunakan tangga sih ini kalau lulus jadi admin sheet post BTW sebelum apa gak jadi tungguin tungguin aku mau ini deh mau ini apa terima kasih terima kasih gifnya Nuhun Aka Rambo Kak Iqbala makasih oh my god kita kan foto Kak ya aku gak sabar tau pengen liat hasil fotonya Kak Edward terima kasih salam buat Kitty oke oke eh BTW eh ya aku belum pernah cerita kalian ya kata apa aku hilang tau gak regal aduh ya Allah itu jadi aku tuh kayaknya di stasiun gitu kan terus aku tuh apa kayak biasa tuh naruh tas nih di tas nih nah aku tuh suka selalu aja lupa buat sletingin tasnya jadi kemungkinan itu dompet aku tuh jatuh nah untungnya tuh emang gak ada apa-apa gitu kan terus uang tuh kadang ada beberapa yang aku pisahin gitu jadi apa namanya apa sih aku panik jadi pokoknya waktu aku cek itu aku gak ada gitu terus yaudah deh terus yaudah pas aku latihan muka aku aku sangat amat bete untung ada Nabila yang selalu menghibur terus kalo kalo hilang gitu harus bikin lagi ya tapi aku punya fotokopiannya sih fotokopian apa fotokopian KTP aku padahal baru juga bikin ya ini ini sumpah guys kalian tuh jangan ceroboh kayak aku ya pokoknya kalo kemana-mana atas tuh jangan lupa di-dressleting kalo bikin lagi tuh ke ini ya ke kantor polisi gitu ya akamayda akamayda hi ih kacapnya hilang untung tuh untung gak ada apa sih kartu-kartu lain gitu cuman sedih aja gitu kan aku kan baru bikin tapi ada ada positifnya gak sih jadi bisa foto ulang jadi kan aku merasa yang foto kemarin itu kurang bagus cetak baru emang bisa cetak baru kalo cetak baru tuh bikin baru kan ah makasih gue ditanya Kak Kodok Sedih Kodok Sedih Kak Iqbal makasih lucu banget apa sih ini marshmallow ya bener sekali ada positifnya KTP jadi kan itu sebenernya kata-kata penenang aja sih untuk menghibur aku tunggu aku tadi udah SS kok tungguin ya aku udah ngomong tungguin berapa kali sih oh ntar selaget duit apakah apa masih aktif di media sosial masih masih sih ya kayak aku biasa aja sih sebenernya kalo ntar di sosmed itu ya ya seperti biasa aja tapi masih aktif kok mantap mantap nanti masih showroom enggak aku enggak showroom lagi ini aku showroom terakhir beneran Btw yang video call aku malu banget tau aku kira tuh yang kemarin tuh terakhir udah mana pede banget lagi nulis di Twitter maaf ya kalo aku ada salah terus tau enggak di kemarin ada apa ada video call lagi ya malu lupain aja ya guys aku kira tuh itu terakhir maaf guys ah malu sumpah aku malu banget waktu di kabin ada video call lagi tuh otak aku tuh langsung terngiang-ngiang sama kalimat di Twitter aku aku malu banget ah maaf ya guys udah mana di apa pas video call kayak ah maaf ya iya iya maaf badut banget ya sih ya maaf ya aku malu betulnya jangan lupa nanti kita ketemu guys takut deg-degan oh ini ada yang apa nih semoga apa nih oh semoga suatu saat kamu ditawarin balik lagi ke JKT mau kah ya ya mau tapi aku gak mau berharap sih maksudnya udah ah gitu loh maksudnya ya yaudah ya mau tapi ya aku gak berharap daripada aku nunggu-nunggu tapi ini kan gitu paham kan habis lulus mau ngapain selain kuliah gak gak tahu mau kuliah aja sih masih belum kepikiran mau ngapain-ngapainnya kayak ntar kepikirannya kalau tengah malam deh ya benar kata karga apa nih jalani aja dulu yang semestinya mantap gabung Nogi Zaka ya ya amin sangat amin guys aminin guys katanya 40 yang 40 orang yang amin bisa terkabul ya eh iya nih kat apa sih blubub blubub artinya ateng semin amin amin sinta mau jadi tipe mahasiswa apa mau apa nih mahasiswa kuliah rapat atau kuliah pulang aku tuh kayaknya maunya jadi tipe kalau mahasiswa yang kuliah pulang dan bersenang-senang deh kayaknya aku bukan tipikal orang yang ingin aktif di kampus eh BCW kan kuliahnya online gak sih sekarang tuh ada kak Alif 18 halo kak udah lama kita gak ketemu oh April tuh udah masuk offline ya tunggu-tung sekarang kapan sih sekarang Maret Selasa eh kok Selasa sih kok aja Selasa oh Maret ya ampun berarti bulan depan udah offline dong yang pun gak pengen pengen nyobain pake almumater gitu deh apa sih keren banget oh April April puasa oh keren aku tadi ngomong April ini April apa April offline ih kok hilang sih apa nih oh saat kamu kecil siapa yang kamu cari saat kamu sedang merasa takut kesepian atau sedih aku tuh tipikal yang ini sih guys apa sih tipikal yang apa dipendem aja sih sendiri gitu tapi ya aku cerita tapi kalau ke orang yang bener-bener aku percaya gitu kalau kalian gimana BTW ih ini kok komennya jadi gak ada sih tungguh ada ini ada jurnal yang diminati buat kuliah aku minatnya dua aja sih antara psikolog sama kayak desain-desain baju gitu seni rupa gak sih seni rupa juga kayaknya tertarik kok gak ada ininya gak ada komennya desain psikologi ada kbmx48 mantap kita akhirnya ketemu kemarin maksudnya waktu apa waktu to set online meteorologi jadi meteor ini kayaknya kenal deh joke siapa ini kayaknya joke sebaginda aduh mana sih nih eh gimana sih cara ini cara apa cara mau kayak absen absen ih lupa ya dantel juga muncul abang do makasih darumanya karambo makasih eh karambo masih ini gak sih apa masih kayak ngotage gitu semangat ya oh iya btw apa gws oh masih oh karambo masih semangat mantap ah gws ini apa namanya maksudnya kan waktu itu karambo kayak pernah ngomong apa apa tuh kayak apa sih apa namanya kayak sakit gitu ya kakinya apa waktu video kok kayak pernah masih sakit gak sih kgws ya pokoknya hmm tungguin 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 aku sedang mencermati pertanyaan jika kamu mampu memutar waktu 5 tahun kebelakang apa yang akan kamu lakukan 5 tahun tuh tunggu 2021 2020 2019 2018 2017 2017 ya 2017 2017 itu masih SMP gak sih masih SMP oh iya berarti kalau misalkan diputar ke 5 tahun kebelakang aku mau memperbaiki nilai SMP aku ya gitu deh karena aku sekarang masuk sekolah yang sebenernya aku gak mau masuk sekolah situ gitu nah 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 jadi aku sebenernya ingin memperbaiki nilai sih kalau misalkan disuruh ke tahun 5 tahun kebelakang Kak Purnomo makasih diskonya Kak Purnomo moci ada tukang nasi goreng kedengeran gak? 5 tahun oh 2016 belum jeketian wah ada Kak Isma ih Kak Isma Kak Isma udah lama deh gak kelihatan biasanya Kak Isma tuh apa mention-mentionan sama Kak Ilham gitu apalagi selek nih sekarang janda eh ini komenin ya oh semua gak boleh ketawa ah gak 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 boleh ketawa eh betul ya berarti seumuran aku tuh udah bisa bikin sim dong tapi aku kan belum bisa bawa mobil tau bawa motor juga gak bisa eh bisa sih sebenernya pernah tapi aku udah lupa lagi caranya kayaknya pernah aku pernah belajar dulu tapi cuma yaudahlah ngegas berhenti ngegas berhenti nah gak jelas iya sih kayaknya kalau aku ini mobil juga kayaknya tuh di jok mobilnya tuh harus di harus di timpa sama lima bantal gak sih biar aku bisa ngeliat ininya liat kaca gak tau kenapa sih kok aku ngerasa kayak ngaca tuh bukan semakin tinggi tapi semakin pendek ada yang tau gak guys penyebabnya makasih kak Edward diskonya apa nih oh bagaimana rasa ada yang nanya nih bagaimana rasanya telah menjadi dola aku harap kamu gak ada penyesalan setelah ini sebenernya iya gak lah gak masa nyesel sih rasanya tuh ah seneng banget terus kayak iya ampun lah aku bisa jadi idol gitu seneng banget kayak ya seneng terus aku juga apa ya banyak banget sih pengalaman yang yang haha aku gak bisa dapetin di tempat lain gitu terus kayak harus disiplin lah terus ya begitu deh bahkan aku berasa jadi aku bisa melakukan quick change belum tentu kalau aku di tempat lain gitu kan aku bisa quick change pokoknya banyak deh guys yang bisa aku dapetin eh ini kenapa sih seneng sama karya-karyanya Sinta nah emang emang aku bikin apa ya guys halo kak janjan trapu ai tuh kan sekarang komennya hilang lagi tips biar iya doang sih iya bisa dipanjangin lah iya nya biar tidak terlihat sombong ini siapa sih ini gugus tugas covid-19 aku penasaran deh namanya cita-cita nanti ngejadi apa aduh cita-citanya jadi apa gak tau gak cita-cita aku ya kan aku sudah ya ya ingin menjadi idol terus ingin apa ya kayaknya aku ingin menjadi fashion designer gitu fashion designer mantap ya guys doain aja ya guys thank you eh sumpah hari ini gak ada suara balapan gak sih eh kalau mau nanya disini juga gak apa-apa kok guys komennya udah bisa ini gak sabar kuliah aku tuh penasaran gimana masa kuliah gimana sin arti lukas apa oh ditunggu aja di tusut apa sih hasil tusut online nya aku nulis kok artinya artinya lukas apa tapi aku bikin versi aku begitu sin kemarin jadi pulang sama bidadari oh kemarin enggak aku gak pulang sama cigre itu itu aku tuh sebenernya masih latihan terus tiba-tiba apa sensei nya kayak isengin aku gitu sinta gerbongnya dibukain nama siapa sama bidadari cigre sia betul sekali gen kenapa lo suka minta maaf ha 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 gudah dari iya aku tapi seneng banget tau oh ini nih aku seneng banget apa bisa bawain sesional lifetime soalnya aku pengen banget bawain itu terus aku jadi senternya seneng banget betul kalian udah liat belum bajunya lucu lagi pake baju apa sugino season sin pernah nemu katak gak hah katak katak tuh sama kayak ini gak sih sama kayak kodok gak sih kalau sama berarti aku pernah iya iya bener-bener bener nih kak poni aku masih awet waktu apa sebenernya aku tuh poni misal tuh pasti kalau ngomong kalau MC gitu ini sekarang juga aku berasa poni aku udah kayak keramas saya ini pernah nyari biawak di kebun gak gak pernah lap time kalian suka gak sih lagu session lap time eh ditunggu nih siapannya kak Aat cosplay pake sorban ya ditunggu ya scene pernah makan ih sebal banget ya kak Isma tuh aduh kalau gak sih pertanyaan tolong ya yang lebih bisa dicerna tapi aku pernah makan yang namanya keripik beling sin pernah cari enggak cacing enggak lah enggak pernah eh tapi aku seneng ditusut online bisa apa bisa ngobrol walaupun sebentar gitu tapi kayak bisa ngobrol gitu kayak yang aku tuh datang langsung cekrek gitu tapi ternyata bisa ngobrol haha seneng banget iya bener keripik kok keripik beling sih keripik kaca guys debus keripik beling iya maksudnya keripik kaca maaf maaf ya guys kenapa tiap kayus enggak nih enggak juga sih sebenarnya kalau beling jadi debus dong enggak tadi aku salah baca eh iya kenapa sih waktu foto posenya pada Ompil Style haha peace mantap lah kirain kalau deep tuh fotonya hormat tapi ternyata lucu juga posenya pernah makan keripik timun enggak emang ada ya keripik timun setelah aku tuh keripik tuh paling apa sih yang keripik aneh tuh paling keripik nangka enggak sih atau keripik apel ya semua aja dijadiin keripik tapi enak rasanya ompil Style aduh mantap Min pernah makan nasi pernah lah oh iya nih up 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 Sinta pernah nyusruk abis itu jungkir balik enggak gitu maksudnya ya enggak enggak pernah aku enggak berani melakukan hal aneh-aneh aku cedera Ap, ap Gak, gak boleh ketawa Pernah makan keripik jeli Hah, emang ada ya keripik jeli Eh, serius nanti ada gak sih keripik jeli Tisoledat Ya, Tisoledat, Tikusruk Sinta udah ngantuk, belum? Belum, belum ngantuk Nanti itu udah jam 11 Halo, KJ Kety selalu dihati Sinta pernah kue, oh maksudnya Sinta pernah makan kue rainbow cake Ya, aku deg-degan deh nanti Ya, tanggal 11 kita ketemu guys Apalagi nih Oh gak nih Pendapat kamu tentang Darashina Ishi Ishi Kata Ya, itu lagu yang bagus dan memiliki vibes seperti Ya, seperti itu Tapi, itu lagu yang bagus Ya, gitu pendapatnya guys Enak ke lagunya Betul, kalian tuh suka anak kecil gak sih, istri senanya deh Aku tuh pengen tau, apakah ada manusia yang tidak menyukai anak kecil selain aku Sinta tipe cowok idealnya seperti apa? Kayaknya itu pernah deh, ada yang pas di apa sih, photobook ya Kayaknya aku tulis dia disitu Ya, pokoknya yang Yang menyenangkan Oh, suka kalau di bawah 5 tahun Iya, biasanya kalau di bawah 5 tahun tuh Masih apa? Gak terlalu berisik gitu gak sih? Ya, pokoknya yang paling menyebalkan tuh anak kecil yang ketika kita lagi main HP Terus tiba-tiba Dia tuh ke belakang kita Terus, ah, kakak ada gamenya Gak itu menyebalkan Tapi, iya Tapi memang akunya aja guys Yang gak bisa ngajak mainan lah kecil Bukan anak kecil yang menyebalkan Assalamualaikum, salam kenal Waalaikumsalam, Kak Orangeus Min, bagaimana hukumnya pergi sholat, jumat Pakai kawas fanbase yang tulisan belakangnya berisi Ya, itu sepertinya hukumnya sangat amat haram Karena dapat menyebabkan orang hilang konsentrasi Seperti yang dikatakan Kak Ilham Tapi, sangat amat boleh dipakai Tapi pakai jaket Ya, tapi kaosnya keren banget Inuhun Itu sangat aman Tapi kalau pakai jaket Oh, itu karya Baginda Mantap Mari menyembah Baginda Tapi kayaknya aku sebenarnya harus belajar Menyukai anak kecil gak sih Kadang, kalau Ya, anak kecil Aduh, kayak langsung bete gitu Ya, suka Alvaira, suka Sekenuari Oh, tadi katanya kan Miri Pukase gak sih Mana Minanti mention ya Di Twitter Miri Pukase Permisi ada yang namanya Dipta Kalau tuh, Kak Dipta dicariin tuh Amat Kak Dimas Apa nih? Oh Sinta Oh, aku belum Sinta gak punya adik Punya sih, tapi Apa Jauh gitu Dia sama Bapakku Ini Kak Ilam Kak Ilam komennya ini nih Mancing nih males banget Suka Ninja Hattori gak? Ini pasti apakah yang komen Kak ini? Sinta orang mana? Orang Sukabumi, Bandung, Camis Sinta udah kayang belum? Ah, BTW guys Terima kasih ya Enggak, ini belum-belum mau selesai Maksudnya makasih aja Sudah menemani showroom-showroomku selalu Ah, ada Kak Mario juga Halo Kak Mario Ih, bonekanya tapi lucu BTW Makasih ya Ada nama akunya Kak Agus Hai, makasih dari rumahnya Kak Maida, makasih Love-nya Kak Agus Kak Agus S-nya ada 5 Bener kan? Iya bener Kak Riana, ketemu lagi Makasih Lampu diskonya Makasih Nuhun-Nuhun Sinta kenapa bisa terkunci? Itu enggak kok gak terkunci Cuman akunya aja yang panik Soalnya walaupun kebuka itu Pak Gara susah dibuka gitu Terus akunya yang salah sih Aku sudah panik duluan Ah, untung ada beda dari Cigre Yang menyelamatkan aku Ya aku pengen absen-absenin Gimana sih? Kok gak ada? Oh ini Tadi nomor berapa sih? Oh, tadi dari 10 gak sih? Nomor 10 ada Kak Ari Halo Kak Ari Musafahai Nomor 11 ada Kak Pur Halo Kak Pur Nomor 12 ada Kak Jan Halo Kak Jan Nomor ke-13 ada Kak Fubi Pangeran Sinta Halo Kak Nomor ke-14 ada Kak Anak Gajah Halo Kak Anak Gajah Nomor ke-15 ada Kak Sang Halo Kak Sang Nomor ke-16 ada Kak Adipta Halo Kak Adipta Maaf ya Kak Nomor ke-17 ada Kak Agus S-nya ada 5 6-nya ada 3 Halo Kak Nomor ke-18 ada Bunda Nanti ditunggu ya tanggal 11 Udah dijinin kan? Nomor ke-19 ada Kak Ahmad Sa-Movie Halo Kak Nomor ke-20 ada Kak Ilham Halo Kak Ilham Nomor ke-21 ada Kak Bangdo Halo Kak Bangdo Nomor ke-22 ada Kak Maida Halo Kak Maida Nomor ke-23 Ih deketan Nomor ke-23 ada Kak Rifai Halo Kak Nomor ke-24 ada Kak Ipul Halo Kak Ipul Nomor ke-25 ada Kak Wawan Halo Kak Wawan Oh hilang Oh nggak deh Ini Kak Maida sama Kak Apa? Sama Kak Rifai Rasa ingin membuat kapal stonks Kak Rambo mengkasih marshmallow-nya Itu marshmallow nggak sih? Abis mirip marshmallow ya Anggap aja itu marshmallow ya Abis canda ya Kak Maida sama Kak Rifai Kak Mario makasih love-nya Udah lama nggak ketemu nih Dih Dih ngambuk dah Bercanda Hooray hooray Makasih eskrimnya Kakodok sedih Pecinta Eh pecinta Dark Dark Jerog Ya thank you Min Terima kasih ya Guys jangan lupa makan es krim Ini parah banget Mana nih es krim geng Sebenernya kalau kalian tuh makan es krim tuh Itu tuh Sebenernya kalau aku sendiri sih Nganggep makan es krim tuh Seperti makanan Poco sih guys Ya karena es krim sama dengan nasi Bener kan? Bener Pakai kacamata minus apa buat gaya aja? Aku minus Aku minus Yang kanan tiga setelah Yang kiri Tiga Tapi kayaknya aku nambah deh Udah cerita dulu sih Ya aku nambah minusnya Jadi aku tuh Ya dari kecil memang suka Aku kan main Nintendo DS Terus aku juga Suka baca komikan Terus kadang juga lampunya gelap Kalo lagi baca komik Jadi Ya udah Udah mataku Bisa gak sih sebenernya dikurangin minusnya Padahal dulu awal-awal aku tuh Ya awal minusnya tuh cuma Cuma berapa sih? Paling cuma 0,0 Kayaknya Dari nama SD tuh aku inget banget Oh makan wortel Ternyata Makan wortel bisa ya Tapi aku gak suka wortel Kalo di Laster itu bukannya ini ya Bukannya Eh Bukannya boleh umur berapa gitu Baru boleh Aku pengen deh Tapi takut Gak berani Oh umur 18 ya Bolehnya Berarti 1 tahun lagi Gak sih aku bisa Eh gak deh Gak 1 tahun lagi Sekarang kan udah Maret Berarti Maret apa ya Meju Ya ampun Aku 3 bulan lagi 3 bulan lagi 3 bulan lagi Aku 18 tahun Mantap Oh lasik Baser Oh my god Banget sabar deh Aku bentar gila Pembelum tahun Ya HB deh Thanks Min Ya bener bun 7 Juni Belum Belum multah Belum multah Guys jangan ucapin sekarang Katanya kalo belum multah Gak mau aku Ntar kayak malah kayak Kak Sopian Aku belum multah guys Tapi thanks Min Ucapannya Ya ini anggap saja Ucapan di showroom ya Thanks Thanks Min Ini HBD Ya ya Terima kasih Makasih Makasih Ya anggap aja Ini tuh 7 Juni Thanks Thanks Min Happy birthday Sinta Makasih 4 tahun 4 tahun sekali Ultahnya Kok 4 tahun sekali sih Ya aku pengen banget deh Apa Kuliah Tapi kayak jauh gitu Kayak seru aja Tungguin 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 Aduh Apa lagu jacket yang kamu pengen banget Dibikin MV-nya Apa ya Kan Mba Natsu ada ya Session deh Kuliah di Mesir Enggak lah Takut Tunggu Enggak kan Apa sendiri gitu Serem juga Kalo di Mesir Apa ini Oh nanti Oh enggak Ini Nanti ke depannya Mau Enggak sih Aku Kedepannya Kayaknya Belum mau Mengikuti dunia Interten Interten Aku lebih Aku kayak Sepertinya Sedang ingin nyaman Di rumah Dan di kamar dulu Jadi Tapi kayaknya Kalo mamah aku tuh Pengennya aku kayak Dunia entertain gitu guys Tapi Aku kalo dari aku sendiri sih Aku masih mau Aku belum mau mikir itu Aku masih pengen gini-gini aja Dulu Bener Hidup santai dulu Tetep aktif Medsos Iya kok Aku ini Aku Aktif Medsos Apakah masuk Dunia politik Ya pokoknya Jangan kaget Kalo di tengah jalan Ada banner Berpenampakan Foto saya Bersanda Ya sebenernya gak maksud Santai-santai dulu sih Maksudnya Ya paling Butuh Saya butuh Waktu seminggu Untuk pelengah-pelengah dulu Baru abis itu Saya bergerak Mencari mimpi saya Mantap Tapi kan aku tuh Suka gambar gitu ya Paling aku Ingin memfokuskan Diri aku Untuk menggambar Kenapa kemarin Kamu nangis Pas selesai Siapa aja Aku tuh Aku tuh sedih gitu Tapi aku tuh aneh nih guys Kalo misalnya di lagu Bukunun tuh Aku kayak yaudah Gak merasa ini Justru menurut aku tuh Lagu sedih tuh Malah di lagu Terakhir Apalagi Waktu pas kemarin pajama tuh Aku di Apa Kayak di plug gitu kan Memang kaindam Katrina Terus kayak Sedih aja gitu Maksudnya mereka kan Ya gitu Terus kayak aku Aku sedih gitu Betulnya jagain mereka ya guys Mereka sangat amat Orang yang lucu Dan menyenangkan Ada kapandu di row 1 Ya tau Udah Sumpah kalo lagi show Liat kapandu Bawaannya pengen cengar-cengir Udah Ada kamifu Aku liat ini Kau tau kok kamifu Yang menggunakan Jazz biru Yang sangat amat Swag Itu kan Thanks pranknya Min Lukas Oh iya maaf deh Lukas Lukas Halo ada Kak Dani Bukan Dani Halo Kak Kamisgi makasih Makasih nih Melodi-melodinya Makasih Ke Ari Makasih Love-nya Makasih Nuhun Kamisgi makasih Bunga mataharinya Sama marshmallow-nya Nuhun Oh iya bener Adanya polisi Mirip-mirip mukanya Kenapa disebut mirip Soalnya Sangat amat mirip Apalagi Waktu kemarin Membawa helm Dan Ya pokoknya Penampilannya Seperti polisi Yang ingin Menggerebek deh Mirip yang Kayak suka ada Di TV Tuh Bercanda Kak Horei Ap 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 Min Guys Bercanda ya guys Bercanda ya Kak Itu yang suka apa sih Yang suka ada di TV Tuh Yang Yang Apa sih Yang nama filmnya Kayak Polisi Blah-blah Ini Gitu Eh kalian tuh Nonton sinetron UFO Gak sih Ini apa sih Ikatan cinta Itu sinetron Gak apa-apa sih Gak tau Aku mau sukanya Nonton UFO Mantap Itu seru banget Nah iya Bener-bener Bener nih Kayak lama Acara itu Kamu kemarin Dikunciin Ya itu Enggak Aku gak dikunciin Tapi Emang-emang Kayak dikunciin Gitu Akunya udah panik Duluan Tapi itu sebenarnya Gak dikunci Gitu Ayo guys Ada yang bertanya lagi gak Sebelum Terima kasih ya Semuanya Yang udah selalu nonton Showroom aku Dari yang awal Acaranya Piscok Yang Gak jelas Tuh Tau gak Yang nge-lag Gitu ya Yang konten Piscok itu Adalah showroom Perdana aku Terima kasih ya Terima kasih Eh BTW Ntar 11 Maret tuh Ini tau Aku kan Awal Ibaratkan Sonichi Di teater tuh 11 Maret ya Jadi BDI Junjo Terus 11 Maret juga Gak sih Jadi kayak Satu tahun gitu BTW Makasih selalu Ngikutin showroom aku Makasih selalu Ngeramein showroom aku Seru banget tau Makasih Suka nenangin aku Kalau panik Thanks Thanks Min Sinta ntar live Instagram Instagram gak Gak tau deh Soalnya dari Sebenernya sebelum Masuk JKT juga Aku gak pernah Gak pernah Apa Gak pernah live Instagram Gak tau Tapi kayaknya Mau deh aku Bukannya bikin makin panik ya Iya sih kadang Tapi seru juga Makasih guys Tunggu Makasih Makasih Ogasang Arigato Semangat Terus kerjanya Makasih Bunganya Makasih Gif-gifnya juga Makasih Semangat Ogasang Syukuran Of Sinta Mantap Kirain SOS Suite of Sobir Di IG Iya deh Aku ntar Pengen Cobain ini Apa Live IG Makasih Semuanya Thank you Thank you Min Sekai Noari Iya bener sih Karambo Karambo Ditunggu ya Sepertinya Aku bakal kok Sayonara Noemi Tapi Nanti ya Kalau ini Udah Gak disini aja Biar gak copyright Kata Marsha Kamu kemarin Nangis Hah Kapan Kapan Min Oh Kak Maide Suka live IG Mantap Kak Arga Makasih juga Selalu nonton Suka SS Hasilnya Sangat Keren Thank you Makasih Semuanya Yang selalu Meramaikan Showroom Showroom Aku Guys Tolong dikenang Suara aku Yang sangat Amat Cempreng Dan tidak Radioable Ini ya Guys Makasih Kacak Redi Nuhun Makasih Makasih Afanya Ada yang Kayak Kembaran Gitu Lucu Banget Makasih Nuhun Nuhun Maka keren 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 Pakai Biru Biru Kak Misgi Makasih Marshmallow Makasih Kak Rambo Dan rumahnya Makasih Kak Mario Makasih 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 semuanya Makasih Makasih Aku mau Absensi Dulu Nomor Satu Ada Ogesang Makasih Ogesang Makasih selalu Nonton Showroom Aku Dari awal Juga Makasih Makasih Bunganya Lucu banget Ogesang Makasih Selalu Dukung aku Dari awal Harigato Ogesang Keren banget sih Bisa naik Sepeda Di umur Empat Tahun Mantap Nomor Dua Ada Kak Rambo Makasih Kak Rambo Makasih Wotagenya Keren banget Pokoknya Sehat-sehat Terus ya Kak Rambo Mantap Nomor Nomor Ketiga Ada Kak Pandu Ya Kak Pandu Ya gitu lah Pokoknya namanya Nuhun Ya gitu Ya nomor Nuhun Nuhun Kak Lukas Yang paling mantap Nomor Keempat Ada Kak Edward Kak Edward Nomor Keempat Ada Kak Edward Halo Kak Edward Yang Kisah Lembuat Kitty-nya Juga ya Nomor Keenam Ada Karian Kariana Makasih Eh BTW Itu apa Lucu banget Itunya Makasih ya Karian Nomor Ke Mana sih Oh nomor Keenam Ada Kak Oh ini dia Mario Kak Mario Hai Inget Ingat ya Kak Mario Kita Eh BTW guys Kalian jangan suka Overthinking ya Aku juga sedang mengurangi Overthinking Hehehe Kak Mario Yang sangat amat gemoy Thanks ya Seru BTW Selalu Ngobrol sama Kak Mario Kalau video Kalau Sangat Menyenangkan Nomor 7 Ada Kak Punomo Halo Kak Punomo Mochess Cream BTW Apa To shoot online Kita Jadi ini Enggak sih Postenya Jadi patung pancoran Thank you Seru banget Thanks Min Nomor ke Mana sih Oh ini dia Nomor ke 8 Ada Kak Arga Satria Halo Kak Arga Makasih buat Semuanya Hashtagnya Thank you for Everything Mantap Makasih Nomor ke 9 Ada Kak Iqbal Kak Iqbal Hai Kita waktu itu foto bareng Eh BTW Foto aku dijadiin Mosfet Gak apa Itu keren Daripada dibuat Tatakan gorengan Nomor ke 10 Ada Kak Ari Halo Kak Ari Kak Ari Musaf Eh apa nih Bukan Kita kayaknya pernah ketemu gak sih Waktu video ko Halo Kak Makasih Buat semuanya Kak Misgi Juga Kak Misgi Itu aku selalu inget Ini dia Makasih Kami segitu Apa Kue yang bolu Itu BTW Pasti waktu pas video call itu Kakak bisa makan itu ya Pecel lele Nomor ke 12 Ada Kak Agus S nya 5 6 nya ada 3 Halo Kak Nomor ke 13 Ada Kak Ada Kak Ada Kak Kadipta Halo Kak Kedipta Eh Btw Kak Kadipta Pokoknya Kadipta Lo tuh orangnya Sangat amat Ngeselin sih Waktu awal First impression Tapi Sangat amat Berkesan Dan menyenangkan Btw maaf ya Kalau Kalau ada Salah Kadipta Sehat-sehat ya Thank you thanks Min makasih semuanya yang udah nonton showroom aku enggak guys, eh enggak kadipta tuh ngeselin tapi sangat amat gitu deh sedih tidak ah tidak mau menangis makasih semuanya yang apa yang udah menyempatkan di nonton showroom aku nanti aku tetap apa tetap aktif sosmed kok tapi cuma karena enggak aktif ini enggak aktif showroom aja gitu gitu deh jadi aku ya aku tetap aktif tetap aktif social media gitu tapi showroom enggak begitu Min tapi makasih ya buat semuanya jangan lupain kenangan kita asik makasih ya makasih buat semuanya thank you thanks Min thank you makasih semuanya nanti info ya aku solo info makasih sos ini ganti ya ntar hashtagnya sweetofsobir enggak bercanda makasih kakak-kakak aduh kakak kakak admin dan kakak-kakak semuanya juga di SOS ayo guys semoga kita tidak hilang komunikasi juga ya jangan sampai terus sehat-sehat semangat semuanya semangat makasih aku mau SS dulu tungguin maaf ya kalau aku selama showroom ada salah atau mungkin takutnya ada perkataan yang menyinggung guys tapi sumpah aku tuh ini kok kalau itu bercanda ya tapi maaf ya kalau misal ada bercanda yang apa mungkin tidak enak di hati kalian tapi bener kok aku bercanda doang kalau misalnya ada gimana-gimana maaf ya terima kasih sudah menemani panik ini beneran gelap kan makasih dadah sehat-sehat maaf ya by showroom dadah selamat menikmati